Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, kali ini saya ingin berbagi resep mie goreng burung darah Yang rasanya dijamin 100% enak banget Apalagi dinikmati di saat lapar dan bareng keluarga Jika kalian ingin tahu bagaimana cara aku membuatnya Simak videonya sampai akhir ya Untuk bahan-bahannya, disini saya memakai 2 buah sosis dan beberapa pentol yang sudah kita potong-potong Kemudian 1 buah wortel yang sudah diiris tipis-tipis Ada daun bawang dan seledinya Dan ada 1 bungkus mie burung darah Dan saya memakai 3 sendok makan saus tomat Pertama-tama kita didihkan air ya Kita tambahkan sedikit minyak Kemudian setelah mendidih, kita masukkan mie burung darahnya ya Diaduk supaya semuanya terendam air Dan supaya minyak ini juga terpisah ya Karena tekstur mie burung darah ini agak tebal ya Jadi masaknya agak terlalu lama teman-teman Tapi jangan juga terlalu over cook ya Setelah beberapa saat, minyak sudah matang Kita angkat dan tiriskan Dan untuk step selanjutnya Minyak sudah dingin ya Kita beri kecap Dan kita aduk-aduk Di sini saya pakai 5 sendok makan ya Dan kita aduk lagi sampai tercampur merata Selanjutnya kita buat bumbunya Di sini ada 3 butir kemiri Ada 5 siung bawang putih 12 siung bawang merah Merica butir 1 sendok makan Dan ada 1 sendok makan garam Kita panaskan minyak Dan masak bumbu hingga matang dan harum ya Setelah bumbu matang Masukkan bakso sosisnya Dan kemudian Kita masukkan wortel yang sudah kita serut tadi Aduk lagi hingga tercampur merata Kemudian Saya tambahkan sedikit air Setelah matang Kita beri saus tomatnya Dan aduk kembali Dan kemudian Kita masukkan mie burung darahnya ya Yang sudah kita beri kecap tadi Di aduk merata Kemudian Saya tambahkan sedikit penyedap rasa ya Setengah sendok teh aja Setelah semua tercampur merata Kita masukkan daun bawang Dan daun seledri nya Bisa kalian juga Tambahkan sayur sawi ya Biar tambah enak Ini aromenya wangi banget ya Menggugah selera teman-teman Dan alhamdulillah Mie burung darahnya siap disajikan Ini enak banget loh Rasanya lezat Kenyal dari mie burung darahnya juga nikmat Dan cara membuatnya pun mudah dan simple Enak Menjadikan menu berbuka dan menu sehari-hari Semoga video ini bermanfaat ya Dan menjadi inspirasi untuk kalian Yang bingung hari ini mau masak apa Dan ini wajib untuk kalian coba di rumah ya Selamat mencoba Barakalawakum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax